selamat menikmati apa bayiku sama bos lakiku dia pergi keluar jalan-jalan di hari sabtu karena hari sabtu bos lakinya libur dan bos perempuannya udah 3 hari belum pulang kerja biasalah dia kerja 2 hari 3 hari 4 hari baru pulang sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja karena banyak yang ingin buka sama aku cerita dong fit gimana dulunya kok bisa aku jadi TKW Hongkong bisa ngambil di Hongkong enggak di Singapura atau Taiwan pengalaman apa aja aku selama kerja di Hongkong jadi kayak gini dulu itu biasalah yang namanya kita jadi TKW jadi TKW itu udah memutusin ke luar negeri itu udah bener-bener punya kebutuhan yang memet kebutuhan hidup yang makin makin mahal anak makin besar kebutuhan sekolah makin banyak apalagi di jaman sekarang kebutuhan sekolah itu udah pake yang namanya handphone harus pake paket harus udah tetek benggek gitu kan dulu waktu apa waktu waktu di tahun berapa gitu anakku masih kecil itu udah aku ditawarin nama tetangga buat kerja di Singapura katanya apa katanya dia kan emang di Singapura ya namanya bawa orang mungkin dia dapet ya persenan gitu dari PD katanya nanti kalau ya emang kalau misalnya mau kerja itu pasti galau tapi kalau udah disana pasti bakalan lupa bakalan malah tambah-tambah kontrak terus tapi aku masih belum berani dulu waktu itu waktu anak aku itu masih kecil belum beraninya aku berpikir apa sih masih parno gitu pikiran aku jaman dulu takutnya aku disiksa diapai disirah mahir panas diapain aku kan udah parno duluan karena aku tuh ngeliat waktu itu berita jangankan yang pembantu di luar negeri ada yang pembantu di indonesianya sesama indonesia maksudnya di indonesia itu sampai dia naik ke atap kabur karena disiksa majikan itu dulu jaman aku dulu itu bener-bener parno akhirnya aku kerja di Jakarta aja aku kan dari kemen aku kerja di Jakarta aja di PT ya pas-pasan yang namanya kehidupan PT gaji gak seberapa bayar kontrakan makan ini itu ini itu bayar cilang motor ya ibarat kata pas-pasan banget deh temen-temen pas-pasan banget itu dikala itu buat kirim rumah aja gak bisa tapi kan yang namanya anak masih kecil kebutuhan gak gak begitu banyak terus aku kerja itu di PT itu dari kebutuhan anak aku ya maksudnya aku udah ngelahirin ya dari tahun 2013 sampai 2018 kalau gak salah terus aku udah pulang ke Jawa aja aku jualan kecil-kecilan kayak apa kayak namanya apa ya namanya naget-nagetan gitu itu hasil uang ngutang bank keliling ah udah pikirannya udah stress banget ditagi belum belum ada namanya modal hasil ngutang ah udah itu udah aku terperosok ngutang terus ya itu karena udah terperosok ada apa ada tagihan bawang keliling gitu kan di yang namanya di jasa-desa kebutuhan juga makin banyak udah aku udah aku bener-bener nekat disitu di tahun 2018 akhir kalau gak salah julik aku udah pikirnya mateng-mateng aku udah fokus untuk pengen ambil kerja di luar negeri ibarat kata gini kalau sampai dulu pikiran aku ya kalau sampai aku disiksa di apa-apanya yang namanya kalau misalnya kita apa resmi itu legal apa ya legal aku lupa legal kalau gak salah iya legal kalau kita resmi pastinya kan ada jam sostek jam sostek misalnya ibarat kata kita mati yaudahlah kita mati gitu kan ada jam sostek gitu yaudah buat keluarga gitu kan ya gimana caranya orang tua giniin jam sostek apa keuangan lah ya gitu pikiran aku daripada aku di rumah terus dikejar-kejar hutang kebutuhan anak makin banyak aku gak bisa mau ngapain ibarat kata terus yaudah aku akhirnya aku putusin buat masuk ke PT itu proses proses dikebumen SMJ dulu PT-nya dikebumen proses pembelajaran aku ambil ke Hongkong kenapa aku di Hongkong karena ya kita kan pastikan diceritain dulu ini gajinya segini kalau di Singapura segini terus kontraknya sekian tahun tadinya aku galo teman-teman antara ke Taiwan sama ke Hongkong tapi aku pikiran kalau misalnya aku gak betah yaudahlah kalau di Hongkong kan kontrak itu kan 2 tahun tapi kalau di Taiwan 3 tahun kalau misalnya gak betah kita udah 2 tahun yaudah pulang aja dulu pikiran aku gitu yaudah sampai itu aku ambilnya ke Hongkong aku ambil ibarat kata aku pengen cita-citaku yang penting hutang lunas aku punya tabungan 2 tahun dulu pikirannya 2 tahun teman-teman sekarang malah ganti paspor udah 5 tahun tambah lagi ganti paspor 10 tahun balik lagi aku ke PT ya ceritanya udah aku ke PT proses aku yaudah ngelewatin itu step by step ya kayak medikal ini itu ini itu gitu kan alhamdulillah di PT juga dapet pinjaman 5 juta aku buka bank 5 juta gitu alhamdulillah bisa buat aku nyenangin anak lah beli HP 1 juta 8 ratus sisanya berpegangan antara aku dan rumah terus udah proses pembelajaran ya duit makin habis ya alhamdulillah sih orang tua masih bisa itu proses pembelajaran gak boleh megang handphone sama sekali kecuali malam minggu hari sama sampai hari minggu itu udah udah dikasih lagi kan handphonenya udah tuh belajar aku belajar dari bulan kalau gak salah awal masuk itu September sampai aku terbang di Febru September 2018 sampai aku terbang di Februari 2019 aku terbang kalau gak salah Februari atau Maret kalau gak salah sih Februari 2019 aku terbang job aku jaga nenek disitu aku jaga nenek aku bener-bener keterbatasan yang namanya bahasa aku baru pertama kali kerja di luar negeri baru pertama kali jadi babu selama ini aku kerja di pabrik dan dia pun baru pertama kali ngambil pembantu karena udah nenek-nenek anaknya ngambil pembantu karena mungkin anaknya udah terlalu sibuk apa gimana udah dia baru pertama kali aku udah baru pertama kali jadi sama-sama nih belum ada pengalaman gitu kan udah itu aku dapetnya di Tei Wohan Tei Wohan itu ternyata ya neneknya apa ya dari segi ekonomi itu apa ya masuk kategori rakyat miskin lah gitu karena itu perumahan-perumahan dari pemerintah harganya murah bahwa bener apa itu ituan dari pemerintah gitu kan sendirian si neneknya aku doang makanya dia ngambil pembantu gitu ya yang ngambil pembantu itu anaknya namanya miss namanya terbentasannya ke nomi terus apa gak ada CCTV udah tuh gak ada CCTV namanya dia baru pertama kali ngambil pembantu dia kayak apa ya dia harus hati-hati udah itu namanya dia baru pertama kali ngambil pembantu aku gak nyalahin dia harus hati-hati sama orang asing udah di dalam rumah gitu kan masalah duit harus hati-hati naronya masalah apapun harus hati-hati oke aku paham aku orang asing oke apa ya mungkin itu ujian pertama aku neneknya itu dia kayak punya dua keperibadian ganda nih kadang baik kadang enggak kadang enggak kadang enggak gitu juga dia itu kayak apa ya sering kalau dibilang itu fitnah misalnya contohnya aku kan baru pertama kali kesitu baru dari Indonesia aku enggak ngerti jalan kita jalan-jalan sampai ke pasar Cunwan nah itu ada jalan dia kan pakai kursi roda bisa berjalan bisa berjalan tapi kalau jauh udah pakai kursi roda aja karena umurnya itu 84 itu ada yang namanya kayak got terus ada yang namanya besi garis-garis gitu itu apa namanya rodanya itu masuk ke lubang ke lubang yang celah-celah besi itu yang itunya got udah masuk aku enggak bisa dorong dong terus aku enggak bisa ngangkat kursi roda dong orang ada dia duduk terus aku buka sitbelnya aku berdiriin dia berdiri nah dia berdiri aku angkat dia berdiri tapi dia jatuh sendiri ditolongin sama orang lah udah itu pastinya dia ngadukan ke anaknya udah selesai gitu kan pastinya dia ngadu ke anaknya ngadu ke anaknya itu yang dibayangin anaknya itu aku meskipun enggak ngerti bahasanya tapi dia dengan cara ngegerak-gerakin dengan bahasa tubuh dia jatuh dari kursi roda aku itu dia jatuh dari kursi roda aku enggak bisa ngomong aku enggak bisa ngomong dulu aku bilang apa aku bilang dia enggak jatuh dia baru diri dia udah diri tapi dia jatuh sendiri apa dia kesemutan apa gimana aku soalnya lagi ngirin kursi roda aku enggak bisa ngomong yaudah aku tahan itu salah udah selesai terus masalah uang dulu itu masalah uang pokoknya itu tasnya itu harus dibawa dia terus enggak boleh dia namanya begitu sama aku masalah uang sampai kan ada kegiatan apa sih orang jompo gitu kan dia bilang petugasnya itu udah titikin aja dia enggak mau yaudah enggak apa-apa jadi teman-teman aku itu bekerja disitu itu di majikan pertama aku di taiwohau itu 6 bulan aku interminate kayak gitu kisah aku gitu kan ya alhamdulillah jadi akhirnya aku masih ada waktu 2 minggu eh ya ada waktu 2 minggu aku part time part time mencari majikan sampai akhirnya aku ketemu di majikan yang kedua kayak apa keseluruhan aku di majikan kedua apakah aku alhamdulillah udah menemukan majikan yang diharpin ternyata belum tapi alhamdulillah aku finish paling enggak jauh lebih baik dari aku yang jaga nenek sih yaudah sambung di vlog aku berikutnya di kisah aku berikutnya di majikan yang kedua aku jaga anak dua di Junwan West tapi vlog aku selanjutnya ya ikutin terus vlog YouTube aku Fafitri Astri Channel makasih yang udah nonton channel YouTube aku makasih yang udah pengen ngerti kisah-kisah aku makasih banyak dan ikutin terus channel YouTube aku Fafitri Astri Channel jauh berikutnya assalamualaikum bye bye makasih terus dia cari gambar dia kasih unjuk ke aku tuh cari gambar di Google ternyata yang kehilangan hair dryer aku bilang aku enggak tahu aku gituin kan udah tuh pokoknya dia enggak percaya sampai-sampai di hari Senin itu makan malam aja aku enggak makan Senin apa selasa aku lupa aku enggak makan selalu dituduh aku ngambil barang itu pasti taruh di agent hair dryer terus akhirnya dicariin oh iya di hari Senin dicariin itu barang ketemu sama anaknya yang nomor tiga sebenarnya anaknya eh ketemu sama anaknya nomor empat sebenarnya anaknya yang nomor tiga pun dia tahu pas lagi aku dia kehilangan duit aku juga enggak berasa kabur aku enggak berasa ngambil karena aku mau lapor polisi lapor aja tapi dia kan akhirnya enggak ngelaporkin polisi dia itu selalu bilang ke neneknya di depan aku lem ketak lem ketak kamu tuh yang lupa kamu tuh yang lupa enggak pas dia ngambil dia yang bawa ke agent pasti udah taruh pas lagi libur kemarin di hari Bego dia itu selalu bilang lem ketak tapi anaknya yang nomor tiga enggak mau cari yang mencari itu anak nomor empat akhirnya ketemu itu barang ketemu itu barang di laci paling atas dia yang naruh sendiri terus akhirnya itu anak nomor empat nya itu kesel ya mungkin ke orang tuanya duduk-duduk aku kayak gitu ya kayaknya kayak melotot gitu ke orang tuanya langsung dibanting ke tanah gitu terus anak nomor tiga nya gitu ya kan kamu yang lupa terus apa neneknya itu bukannya minta maaf minta apa terus dia mungkin apa ya pokoknya itu dia gengsi apa gimana ya bukannya minta maaf ya udah kelihatan dia salah terus dia bilang pokoknya aku gabung sama dia pokoknya aku udah gabung sama dia dia suruh pergi dari sini gitu aku suruh pergi gitu ya enggak itu kan udah malam ya pokoknya intinya aku suruh pergi gitu kan aku tuh udah gak tahan banget aku emang udah di depan anaknya yaudah aku per berarti kan aku gak kabut dong itu ada anaknya aku bilang gini yaudahlah kalau suruh pergi suruh pergilah aku pergilah sekarang juga aku juga gak tahan aku mau ke agent kataku selalu aja aku dituduh nyuri-nyuri nyuri gak tau itu apa di hari-hari berikutnya misalnya kalau aku tetap disini pasti aku selalu dituduh nyuri sampai kapan aku juga gak tahan pokoknya neneknya udah gak mau aku juga udah angkat tangan aku pokoknya juga mau pulang ke agent kataku gitu kan itu kan anaknya anak yang nomor 2 kan yang ngegaji akhirnya telepon ke anak yang nomor 4 telepon ke anak yang nomor 2 barangnya udah ketemu tapi neneknya udah gak mau sama aku aku juga udah gak mau sama neneknya gimana yaudah tuh terus anak nomor 3 anak nomor 3 gak tahan dia pulang anak nomor 4 itu dia ngambil duit aku aku disitu ya aku sampai aku takut disuruh menyuruh lagi aku di depan neneknya aku duduk di lantai rangkis halo teman-teman lanjut sekarang kelasannya kemarin itu ada delivery terus gak lama aku ngeberesin barang-barangnya terus terus aku pulang dilanjut di hari berikutnya tuh aku udah ganti baju kan jadi apa waktu itu kan kalau gak salah ya sampai aku nganterin neneknya itu kan di acara loyanda gitu acara nenek-nenek kakek-kakek pokoknya orang jompo gitu terus petugasnya sampai ngomong ini tasnya dititipin aja ke cecehnya katanya gitu dititipin aja ke aku terus neneknya itu pokoknya tuh dia tetap gak mau yaudah aku bilang gitu aku bilang ke petugasnya misailah ceceh aku gituin aja oke 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 katanya gitu kan terus udah tuh selesai kayaknya petugasnya juga udah ngerti kalau neneknya itu bahkan soalnya sering ngoceng-ngoceng ngomel-ngomel gitu ke aku dan petugasnya itu juga sering nyabar-nyabarin aku sih sabar-sabar-sabar dia emang begitu pokoknya itu kayaknya petugasnya itu juga emang udah tau sih terus di akhirnya sampai aku ke interminit itu neneknya itu selalu ngomel-ngomel selalu ngomel-ngomel kan waktu itu kan di hari kalau gak salah hari Jumat kita ke tempat anaknya itu ke tempat anaknya itu emang dia selalu bawa macem-macem nah aku juga gak tau tuh dia bawa apa aja dia yang ngeberesin dia yang itu aku cuman ngegembol tas gitu kan aku ngegembol tas bawaannya dia karena banyak lah barang gitu kan yang diapil dari rumah anaknya itu dia yang ngeberesin dia yang lupa tapi ini belum sampai dia kelupa dulu ya pokoknya dia nuduh aku kayak gini kayak gini aku disangkain ngambil barang barangnya dia barangnya dia oh di hari Senin dia selalu nuduh aku kayak gini kayak gini katanya pokoknya ngomong ke anaknya tuh terus anaknya ngomong kamu tau gak ini gitu kan apa aku gitu nih aku juga gak nganti apa yang kehilangan dia gitu kan udah tuh diperiksain sebuah barangku dia selalu bilang ke anaknya gini iya dia kemarin itu kan pas lagi hari pas libur pasti udah taruh di agent dia bawa barangnya kata aja gitu ya udah semuanya taruh di agent udah tuh sama anaknya gak dibegitu guberi sih sampai dia periksa-periksa sampai dompet aku buka siapa tau yang dikehelangan dia itu cincin apakah lo aku juga gak ngerti gitu kan udah itu kata-kata anaknya itu yang nomor tiga gak usah katanya di geto mungkin dia juga tau kayaknya aku gak maksud apa yang kehilangan gak mungkin sampai terdapat terus dia cari gambar dia cari selamat menikmati